Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama channel ini pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari Asia di dalam sejarah perang Imjin menjadi perang besar Asia Timur pertama yang mempertemukan tiga bangsa besar sekaligus yaitu Jepang, Cina, dan Korea perang Imjin juga menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Asia Timur dan merupakan konflik terbesar di dunia pada abad ke-16 di dalam hal jumlah pasukan yang terlibat penyebab terjadinya perang Imjin adalah ambisi Toyotomi Hideyoshi untuk menguasai Asia Timur dimana dia bermimpi bahwa dia berhasil mencapai India setelah dirinya berhasil melakukan Cina dari mimpi itu, Hideyoshi memulai serangan ke Korea pada tahun 1592 lalu, apakah mimpi Hideyoshi tersebut menjadi kenyataan? berikut ini adalah sejarah dari perang Imjin Pada awal tahun 1577, Toyotomi Hideyoshi menulis pada sebuah surat bahwa dia baru saja bermimpi dia telah menaklukkan negeri Tiongkok pada saat itu, Hideyoshi masih menjadi salah satu Jenderal Oda Nobunaga Jepang sendiri pada saat itu masih berada dalam era Sengoku Jidai sebuah era dimana Jepang terjadi pergolakan dan peperangan saudara selama kurang lebih satu abad lamanya kemudian, pada tahun 1591, Oda Nobunaga meninggal sekarang, kepemimpinan pasukan dan upaya penyatuan Jepang jatuh kepada Hideyoshi pada kepemimpinan Hideyoshi, Jepang menjadi lebih bersatu setelah pasukan Hideyoshi berhasil menjatuhkan wilayah besar di utara yaitu Hensu selanjutnya, Hideyoshi mulai memikirkan kembali impian lamanya untuk menaklukkan China selama ini, China merupakan kekuatan dominan di Asia Timur melihat Jepang yang sudah bersatu kembali maka tidak menutup kemungkinan Jepang bisa mengalahkan China tak lama kemudian, Hideyoshi mengirim surat kepada Raja Joseon di Korea yaitu Raja Senjo isi perjanjian tersebut berisi permintaan izin pasukan Jepang untuk melewati Korea dalam rangka perjalanannya untuk menyerang China akan tetapi, Raja Joseon menolak isi surat tersebut alasannya adalah, Korea telah lama menjadi negara bawahan Ming sementara itu, akhir-akhir ini hubungan Korea dan Jepang memburuk hal tersebut dikarenakan serangan bajak laut yang berasal dari Jepang yang menyerang pesisir Korea secara terus menerus oleh sebab itu, Raja Joseon tidak memiliki alasan untuk mengizinkan pasukan Jepang menggunakan kerajaannya untuk menyerang China setelah menolak permintaan Hideyoshi Joseon kemudian mengirim utusan untuk melihat maksud dari tindakan Hideyoshi dua utusan yang telah dikirim melapor bahwa Jepang tidak akan menyerang Korea Raja Joseon yang percaya kemudian tidak menggubris maksud Hideyoshi oleh karena itu, Korea tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi bencana besar di kemudian hari karena pada faktanya, di Jepang, Hideyoshi sedang mempersiapkan pasukan yang besar dalam rangka invasinya ke China total pasukan yang telah dihimpun Hideyoshi pada waktu itu kemungkinan mencapai 225 ribu pasukan perwira dan sebagian pasukannya merupakan para samurai baik itu infanteri ataupun kavaleri pemimpin dari pasukan ini adalah para daimyo dari beberapa wilayah terkuat di Jepang beberapa pasukan invasi Jepang juga berasal dari kelas biasa seperti petani atau pengrajin yang mengikuti wajib militer selain itu, Hideyoshi juga membangun pangkalan angkatan laut yang sangat besar di Kyusu Barat tepat di seberang Selatsushima dari Korea selain dari kapal perang angkatan lautnya Hideyoshi juga merekrut bacak laut Jepang untuk ikut di dalam invasi ke China angkatan laut inilah yang nantinya akan mengangkut pasukan darat Jepang untuk melintasi selat Jepang hanya menjadikan Korea sebagai batu luoncatan untuk menyerang China pada tanggal 13 April tahun 1592 gelombang pertama pasukan Jepang tiba di Busan yang terletak di sudut negara Korea sekitar 700 perahu menurunkan 3 divisi tentara samurai pasukan Korea yang tidak siap dapat dikalahkan dengan mudah dalam hitungan beberapa jam, Busan dapat dikuasai oleh pasukan Jepang beberapa utusan kemudian dikirim menuju Seoul untuk melaporkan serahan Jepang sementara itu pasukan Korea yang selamat berkumpul kembali untuk menghadapi pasukan Jepang dengan berbekal senapan pasukan Jepang memiliki keunggulan dalam melawan pasukan Korea yang masih menggunakan busur dan pedang dengan cepat pasukan Jepang dapat mengalahkan pasukan Korea dan bergerak mendekati Seoul kemudian sekitar 100 km yang berjarak dari Seoul jenderal Korea yang bernama Sinrip menghimpun pasukan yang berjumlah 100.000 pasukan kedua pasukan kemudian bertemu di dalam pertemuan Jungju yang berlokasi di antara Sungai Han dan Talcheon namun karena jarak senapan Jepang lebih jauh dibandingkan busur pasukan Korea pasukan Jepang dapat mengalahkan pasukan Korea kekalahan Korea begitu lengkap ketika 8.000 kavaleri Korea terjebak di sawah yang banjir melihat tidak ada harapan lagi beberapa perwira Korea termasuk juga Jenderal Sin melakukan bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri di Sungai Han tak lama kemudian berita kekalahan pasukan Korea dan terbunuhnya jenderalnya sampai kepada Raja Joseon Raja Joseon kemudian meninggalkan istana dan melarikan diri ke utara orang-orang Korea yang mengetahui bahwa Raja mereka melarikan diri begitu marah tanpa mempedulikan itu semua Raja Joseon tetap melarikan diri sampai di Uiju sementara itu pasukan Jepang berhasil menduduki Seoul yang saat itu disebut Han Seong hanya 3 minggu setelah pasukan Jepang mendarat di Busan ibu kota Korea dapat dikuasai pasukan Jepang tidak seperti Raja Senjo dan para komandan tentara lainnya yang tidak menanggapi dengan serius ancaman invasi Jepang sebelumnya seorang Laksamana yang bertugas mempertahankan pantai barat daya Korea menanggapi dengan serius kemungkinan adanya invasi Jepang dengan melakukan persiapan dialah Laksamana Yi Sun-Sin seorang komandan angkatan laut kiri Provinsi Joela sebelumnya Yi telah menghabiskan beberapa tahun untuk membangun kekuatan angkatan laut Korea Yi bahkan menemukan jenis kapal baru yang masih asing bagi setiap orang pada waktu itu kapal baru ini disebut Kobuk Son yang dikenal sebagai kapal kura-kura kapal tersebut menjadi kapal perang berbalut besi pertama di dunia dek kapal kura-kura ditutupi dengan pelat besi heksagonal seperti halnya lambung kapal hal tersebut bertujuan untuk mencegah tembakan meriam musuh dan menangkal api dari panah api kemudian untuk bisa bermanuver kapal kura-kura dilengkapi dengan 20 dayung kemudian di keletak kapal terdapat paku besi yang menjorok ke atas untuk mencegah pasukan musuh naik ke kapal di haluan terdapat kepala naga yang berisi 4 meriam yang dapat menembakkan pecahan peluru besi ke arah musuh sejarawan percaya bahwa Yi Sun Shin lah yang bertanggung jawab atas desain inovatif kapal kura-kura dengan armada yang lebih kecil daripada armada Jepang Laksamana Yi kemudian berhasil memperoleh 10 kemenangan secara berturut-turut dalam mengalahkan Jepang Laksamana Yi mengikut sertakan kapal kura-kura dan menggunakan strategi yang brilian tercatat di dalam 6 pertempuran laut pertama antara armada Jepang melawan armada Laksamana Yi Jepang telah kehilangan 114 kapalnya sementara itu armada Korea kehilangan 0 kapal dan 11 pelautnya kemenangan armada laut Korea tersebut disebabkan karena adanya fakta bahwa sebagian besar Jepang adalah mantan bajak laut yang kurang terlatih sementara itu pasukan Laksamana Yi telah dilatih selama beberapa tahun sebelumnya Laksamana Yi yang telah membawa armada lautnya mencapai 10 kemenangan dalam pertempuran laut menjadikan dirinya ditunjuk sebagai panglima 3 provinsi selatan selanjutnya pada tanggal 8 Juli tahun 1592 armada Jepang mengalami kekalahan terparah di dalam pertempuran melawan armada Korea pertempuran tersebut dikenal sebagai pertempuran Hansan Do sekitar 56 kapal armada Yi Sun Sin bertemu dengan armada Jepang yang berjumlah 73 kapal di dalam pertempuran Hansan Do tersebut armada Korea berhasil menghancurkan 47 kapal Jepang dan merampas 12 kapal Jepang total sebanyak 9000 tentara dan pelaut Jepang tewas sedangkan Korea tidak kehilangan satupun kapalnya hanya kehilangan 19 pelautnya kemenangan Yi Sun Sin di dalam pertempuran laut bukan hanya mempermalukan armada Jepang akan tetapi juga berhasil memotong jalur laut pasukan Jepang hal tersebut menyebabkan pasukan darat Jepang kehilangan pasukan makanan bala bantuan dan jalur komunikasi dengan negara asalnya walaupun pada akhirnya pasukan darat Jepang berhasil mendutuki Pyongyang pada tanggal 20 Juli tahun 1562 pasukan darat Jepang tetap saja terdampar dan terjebak di tanah Korea tentara darat Korea yang telah babak gelur di saat mendengar kemenangan besar armada Korea menjadi semakin tergerak dan mencoba bangkit untuk mengusir pasukan Jepang perlawanan Korea di darat menjadi semakin luas setelah setiap orang Korea mengakat senjatanya untuk melawan Jepang baik itu petani pedagang pandai besi ataupun bahkan budak bergabung dengan tentara Korea untuk bersama-sama mengusir tentara Jepang pada mulanya mereka melawan pasukan Jepang secara gerilya dan lambat laun kemudian terorganisir menjadi sebuah kesatuan pasukan yang besar walaupun pasukan Korea tidak menggunakan senapan seperti halnya pasukan Jepang akan tetapi pasukan Korea telah menggunakan meriam di dalam pertempuran pasukan Korea lebih banyak menggunakan meriam daripada pasukan Jepang selanjutnya posisi Jepang di Korea menjadi semakin terancam setelah China mulai ikut campur di dalam perang Imjin Kaisar Ming dengan cepat mengirim 50.000 pasukannya menuju Manchuria pasukan Ming kemudian bergerak memasuki Korea untuk bergabung dengan pasukan Korea dan bersama-sama berhasil memukul mundur pasukan Jepang dari Peyongyang menuju Seoul Kaisar Ming pada saat itu menyadari jika Jepang jika Korea dapat ikuasi Jepang oleh karena itu dia mengancam akan mengirim 400.000 pasukannya jika Jepang tidak mundur dari Korea kemudian pada bulan Mei tahun 1593 pasukan Jepang mundur ke Busan dinasti Ming dan Jepang kemudian membuka perundingan damai perjanjian damai tersebut tidak menemui titik temu selama 4 tahun berikutnya kemudian pada tahun 1596 Diyoshi begitu memberikan status Jepang sebagai negara bawahan Tiongkok pada akhirnya Diyoshi memutuskan untuk kembali melakukan inovasi kedua ke Korea pada tanggal 27 Agustus tahun 1597 Diyoshi mengirim armada yang berjumlah 100 kapal yang membawa sekitar 100.000 pasukan pasukan tersebut untuk memperkuat 50.000 pasukan Jepang yang berada di Busan invasi kali ini berbeda dengan invasi yang pertama dimana invasi keduanya ini fokus Hidiyoshi adalah bukan untuk menakulkan China akan tetapi untuk menakulkan Korea selanjutnya ketika pasukan Jepang kembali menyerang Korea mereka mengalami kesulitan karena sekarang Korea melakukan persiapan yang matang babak kedua dari perang Injin juga dimulai dengan hal-hal yang baru dimana pada kali ini akatan laut Jepang berhasil mengalahkan akatan laut Korea di dalam pertemuan Jil Seoyang di dalam pertemuan tersebut semua Arabada Korea kecuali 13 kapal dapat dihancurkan oleh Arabada Jepang kekalahan ini sebagian besar dikarenakan di penjaranya Yi Sun Sin yang telah menjadi korban fitnah di istana Joseon kemudian setelah kekalahan Arabada Korea dalam pertemuan Jil Seoyang raja dengan cepat memaafkan dan mengembalikan Yi Sun Sin untuk memimpin Armada Laut Korea pasukan Jepang kemudian berencana untuk merebut seluruh pantai selatan Korea dan sekali lagi berbaris maju Seoul kedua pasukan kemudian bertemu dalam pertemuan Jik San dalam pertemuan tersebut pasukan gabungan Jil Seoyang dan Ming dapat mengalahkan pasukan Jepang pasukan Jepang yang kalah kemudian mundur kembali ke Busan sementara itu Laksamana Yi Sun Sin yang memimpin kembali Armada Laut Korea dapat meraih kemenangan legendaris dalam sejarah Korea pada bulan Oktober tahun 1597 kedua armada bertemu di dalam pertemuan Mayong Yang Armada Korea mencoba untuk bangkit kembali setelah kekalahannya dalam pertemuan Jil Seoyang sebelumnya Laksamana Yi yang hanya memiliki 12 kapal berlayar untuk melawan armada Jepang yang berjumlah 330 kapal pada tanggal 26 Oktober Yi Sun berhasil memancing 133 kapal Jepang ke saluran jempit dimana terdapat arus yang kuat dan garis pantai berbatu yang dapat menghancurkan armada Jepang armada Korea yang dapat memancing armada Jepang kemudian melancarkan serangan dan dapat meraih kemenangan yang gemilang sementara itu di Jepang pada tanggal 18 September tahun 1598 Toyotomi Hidiyoshi meninggal dengan meninggalnya Hidiyoshi maka keinginan Jepang untuk berperang tidak ada gunanya lagi 3 bulan setelah kematian Hidiyoshi para pemimpin pasukan Jepang memerintahkan penarikan pasukan skala besar dari Korea saat Jepang mulai mundur armada Korea mencegat armada Jepang kedua armada tersebut bertemu dalam pertempuran Noriang pertempuran Noriang menjadi pertempuran terakhir di dalam Perang Imjin pertempuran tersebut dibayar mahal dengan kematian Yi Sunjin akibat terkena peluru pasukan Jepang itulah sejarah dari Perang Imjin sebuah perang yang menjadi awal dari keinginan Jepang untuk menguasai Asia Timur karena konflik ketiga bangsa besar tersebut akan kembali berlanjut di dalam Perang Dunia Kedua dimana Jepang sekali lagi akan mencoba untuk menaklukkan kedua negara tersebut